Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel ZakiCN Channel yang membahas putaran ide kreatif dan juga tutorial yang sangat bermanfaat Nah untuk disempatan video kali ini saya mau mengetes ini 1, 2, 3 Thermo stainless teman-teman Jadi yang untuk yang versi ini kemarin sudah ya Di video sebelumnya sudah saya modifikasi Dan yang ini belum Dan yang ini sudah teman-teman Ini dalamnya sudah dikasih Yang namanya cairan poliureten atau foam ya teman-teman Yang ini sama Nah ini ya dikasih Dan yang ini belum Nah untuk di video kali ini saya mau tes kasih air panas Jadi berapa tahan lamanya air panas itu di dalam Thermo stainless ini teman-teman Nah sebelum kita lanjut ke videonya Kita simak dulu yang satu ini Terima kasih sudah menonton Like, follow, dan subscribe Anda sangat berharga bagi kami untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat Nah oke teman-teman disini saya sudah siapkan yang namanya alat pengukur suhu panas ya teman-teman Nah seperti ini untuk modelnya Jadi kita nanti bakal tahu nih Thermos yang mana yang bagus dan mana yang kurang bagus Seperti itulah ya Nah jadi buat teman-teman itu yang mau beli Thermos Nanti bisa kalian nonton video ini Mana yang bagus mana yang enggak Nah caranya Seperti ini yang saya akan contohkan Saya rebuskan air panas dulu ya teman-teman Nah oke teman-teman ini air rebusannya ya Masih sangat panas sekali teman-teman Ini kalau gak pakai kain Rasanya di tangan Terasa terbakar teman-teman Nah ini ya Oke untuk langkah pertama saya akan coba kasih lihat nih Berapa panas suhu temperatur airnya ya Saya akan coba nyalakan dulu ya Nah oke ya Sekarang kita tinggal masukkan saja seperti ini Nanti dia akan berjalan sendiri Seperti ini teman-teman Nah oke untuk panasnya airnya Disini 92,5 derajat celcius ya teman-teman Nah saya akan masukkan di Thermosnya ya Ini ya perlu dicatat ya 92,5 derajat celcius Oke Kita masukkan di Thermos air panasnya Oke untuk yang pertama yang kecil dulu teman-teman Nah oke teman-teman Untuk ketikanya sudah saya isi air panas semua ya Jadi sekarang ini jam Jam berapa ini kita bisa lihat Di HP ya Nah ini teman-teman Jamnya bisa kita lihat 13.36 ya teman-teman Nanti kita lihat agak sore ya teman-teman Berapa tahan panas turunnya itu Berapa derajat celcius teman-teman Oke kita tunggu Nah oke teman-teman Sekarang saatnya tahap pengecekan ya Apakah Thermos yang setelah kita modifikasi Dan yang belum kita modifikasi itu Tahan awet panas Air panasnya ya teman-teman Nah yang ini sudah dimodifikasi Dan yang ini sudah Dan yang ini belum teman-teman Seberapa awet air panasnya Di dalam Thermos tenis ini Jadi tadi di jam 13 sekian ya teman-teman Ini jam 18.11 Jam 18.11 ya teman-teman Nah sekarang kita coba Untuk salah satunya dulu Untuk bagian yang kecilnya dulu teman-teman Nah kita ambil ya Oke kita buka Kita siapin dulu untuk bagian Alat tester Temperatur air panasnya teman-teman Kita nyalakan dulu ya teman-teman Oke udah nyala ya Seperti ini Saatnya kita buka teman-teman Ini hitungannya kalau waktunya Ya setengah hari lah teman-teman Apabila kita pakai untuk Mancing ya setengah hari itu Sudah cukup teman-teman Oke Masih berjalan ya teman-teman Oke 9 Terus 40 Masih berjalan Oke Masih terus Masih mengangkat tidak 42 Oke kita kancing teman-teman 42,3 derajat celsius teman-teman Nah ini turun ya Nah ini yang kecil 42,3 derajat celsius Jadi kurang berapa tadi itu ya Kita tinggal kurangin aja nanti ya Kita hitung terakhiran Nah sekarang untuk yang dimodifikasi yang Ini teman-teman Ini sudah dimodifikasi ya Kita cek juga Oke Kita nyalakan kembali Kita langsung aja masukkan Biar kelihatan di kamera Masih jalan Masih jalan Maka nyampe 40 Sama 41 Yuk masih naik 42 Oke Mentok teman-teman Kita kancing ya 42,6 derajat celsius Untuk yang besar Ini ya Yang sudah dimodifikasi Dan untuk yang selanjutnya Kita coba juga Untuk yang Bagian yang terakhir Teman-teman Ini belum kita modifikasi ya Kita cek Kita buka dulu Apakah lebih awet panasnya Apakah yang dimodifikasi Lebih panas Oke Nyalakan ya 32 Oke Mantap Masih berjalan 59 62 66 68 69 71 72 73 73 74 Masih berjalan 75 Terus 76 Masih berjalan Nah Mentok teman-teman Disini sudah Bolak-balik 76 6,5 derajat celsius Teman-teman Nah Untuk yang Ini ya teman-teman Yang belum dimodifikasi Dan ternyata Ini masih normal Kemarin itu ya Karena Saya modifikasi Saya gak kasih PU atau Poli-ruten Atau Stelform Seperti itu Teman-teman Nah Jadi apabila teman-teman Di rumah itu Pengen memilih Termos Stelis Seperti ini Nah Kalian bisa Lihat lah ya Kalian bisa tahu Yang bagus yang mana Kalian bisa pilih Nah Jadi untuk kesimpulannya Yang ini teman-teman Ini yang bagus ya Nah Oke teman-teman Mungkin cukup sampai disini aja dulu teman-teman Uji coba kita hari ini ya Semoga videonya Bermanfaat Buat teman-teman semua Dan Apabila ada salah-salah kata Saya mohon maaf Mungkin cukup sekian dulu Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjut di next video Salam Zaki Jain Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati